Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Pak Fikri dengan mengemukanya kembali peluang terjadinya tepet antrum seperti yang terjadi di 2013 yang lalu. Tadi sudah Anda katakan, peluangnya ada tapi cukup kecil. Kondisinya berbeda dibandingkan dengan 2013 yang lalu. Kita dinilai lebih kuat, kita dinilai lebih tangguh, dan pihak-pihak terkait dan regulator juga sudah melakukan atau akan mengambil beberapa langkah strategi. Tapi paling tidak mengemukanya tepet antrum ini membuat kekhawatiran dari para pelaku pasar tidak apa? Atau memang ini memang harus disuarakan supaya lebih waspada ke depannya? Dua-duanya bisa menjadi perhatian sih. Kalau sudah terjadi ya sepertinya investor, terutama investor global, sudah mulai takut ya. Makanya nggak heran juga pada saat dari awal tahun, yield dari US terkirinya langsung naik dari hanya 0,8, sekarang 1,6. Begitupun dengan yield zone kita juga langsung naik, overshoot dari 5,8, sekarang 6,8. Tapi untungnya ketakutan tersebut juga diminimalisir dengan konsistensi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun dari fiskal. Nah, hal ini juga harusnya dilihat oleh investor domestik dengan cara berjaga-jaga. Dan hal ini juga sudah terlihat sebenarnya. Bagaimana investor domestik pada saat ini menjaga likiditas mereka. Dan salah satu hal yang saya lihat adalah mereka menjaga untuk masuk ke pasar primer dari zone. Sehingga dari awal tahun yang biasanya lelang zone itu bisa 3-4 kali oversatkan. Sekarang di pertemuan Maret sampai saat ini, kemungkinan besok juga mesti berada di 1 atau 1,5 oversat. Nah, artinya investor domestik pun sudah sangat menjaga diri terkait hal ini. Di samping juga ada beberapa hal lain yang harusnya juga diperhatikan. Likiditas di dalam nubi masih akan menjadi kompet yang utama. Di samping itu juga kita lihat ada beberapa kebijakan dalam nubi yang juga akan menahan kemungkinan resiko-reiko tersebut. Termasuk dari PPKM, habatan terhadap nubi, dan juga hal-hal lain termasuk juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemungkinan ekonomi di level bawah. Dan mumpul seharap harga komoditas lagi baik, akan lebih baik jika pemerintah juga mengatur hal tersebut. Mengatur dalam hatian menjaga harga komoditas terjangka di level bawah, sehingga daya beli masyarakat di level bawah juga bisa lebih baik. Nah, daya beli masyarakat di level bawah yang lebih baik saya harapkan juga akan memberikan kepercayaan bagi para investor domestik akan kulitnya sektor real. Sehingga jika di 2013 pemainannya di pasar keuangan, ataupun overshootnya terjadi di pasar keuangan, sekarang bisa diminimalisir dengan cara melakukan investasi di sektor real. Sehingga yang harusnya kita menjadi sudden reversal di pasar keuangan tidak terjadi karena adanya investor domestik yang bisa menjadi penjaga atau absorber dari sudden reversal yang terjadi di pasar keuangan. Begitupun juga mereka juga bisa mendorong pasar domestik sehingga juga pasar keuangan atau pasar real bisa terjaga dua-duanya. Sehingga tidak ada lagi ya apa namanya, pembalikan modal ataupun mungkin ketidaksinkronan antara pasar domestik dan pasar real. Itu sih yang harus menjadi perhatian nanti. Terima kasih.